halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman hari ini sehat semoga kalian semua sehat selamat pagi teman-teman kembali lagi di channel warsitocraft dalam video kali ini aku mau aku mau sharing sama teman-teman semua seputar miniatur juga mungkin ini jadi yang 4 ke 10 nah dalam video sebelumnya udah membahas banyak banget tentang pembuatan miniatur perbagian nah kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua buat teman-teman yang pengen belajar ini teman-teman kali ini aku mau ngasih tau kalian cara nempelin kaleng ini lembaran kaleng ini sama ini sama bentar jadi gak ingin ketokannya gak ingin di oh ini nah ini teman-teman mungkin kalau dipikir-pikir ini kayaknya mustahil banget lembaran kaleng yang yang kayak gini lembaran kalengnya kayak gini itu ditempelin kayak gini itu kalau gak pakai teori itu gak bisa ya teman-teman misalkan bisa pun ketika di beginiin itu nanti dia jepat bisa jadi jepret oke teman-teman bagaimana caranya simak terus videonya nah sebelum kita lanjut aku minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sini agar apa yang kalian tahu teman-teman kalian juga tahu oke teman-teman langsung aja kita sikat tutorialnya disini oke teman-teman caranya ini lembaran kaleng ini udah diukur ya teman-teman ini lembaran kaleng untuk bagian ini sebelum dipasang ini bagian ujungnya ini kita rapikan dulu pakai gunting besar ya teman-teman biar lurus oke kalau sudah ini nya untuk tepongnya ini kita kita rapikan dulu biar nanti masangnya enak nah oke teman-teman caranya gampang banget kalau ngeliat videonya nah ini itu terserah teman-teman ya itu nanti yang ini mau ditaruh di luar yang ada gambarnya atau yang putihnya ini yang mau taruh di luar tergantung request kalau yang ini kalau yang ini karena ini nya di luar jadi dia warnanya juga ikut di luar nah itu terserah teman-teman aku mau yang ini gambarnya di luar oke ini kita lipat dulu ya teman-teman caranya ini bagian ujung kita lipat sedikit oke kita kita lipat ya teman-teman dilipat kenapa dilipat ini biar pemasangannya gampang nah kalau sudah seperti ini ini kita bekuk kita bekuk sedikit ya gak sedikit sih banyak nah kalau sudah kayak gini apa tujuannya tujuannya untuk nyantolkan ini untuk nyantolkan disini nah caranya ini kita kaitkan disini disini terus kita kalengnya kita putar gerapikan ya teman-teman nah kira-kira kira-kira sudah setengah gini baru kita kasih lem di bagian ini belakangnya nah untuk teman-teman saya ingatkan aku ingatkan lagi kalau ngelemnya harus ada kepalanya ini ya teman-teman biar aduh lengket nih lengket wow lengket nah untuk ngelemnya jangan lupa kepalanya biar keluar lemnya itu gak banyak nah ini kalau udah kayak gini ini dikasih lem juga tapi dikit-dikit aja teman-teman kalau banyak nanti dia lengket di tangan nah kalau udah kayak gini itu kita potong krek nah kalau sudah potong kita template-kan lagi yang ini yang sebelahnya guling kita template-kan lagi macam begini kita rapikan juga kalau untuk sebelah ini harus kencang ya teman-teman nah kalau sudah kita ini yang ini yang ini itu kita bekok kayak gini oke nah kalau sudah dipekok baru kita kasih lem di bagian dalamnya nah itu teman-teman jadi tujuannya kalengnya dilipat itu biar lengket dan tidak goyang-goyang cobalah teman-teman praktekin ngelem bentar praktek ya teman-teman ngelem ini pinggirnya ini tanpa dilipat itu pasti susah banget soalnya ini gak ada pengunciannya apalagi ini apa ya semacam pinggiran kayak gini itu kan kalau dilem susah banget apalagi ini kaleng kalau kertas ya nah itu teman-teman jadi sebelum dilengketkan kayak gini itu kalengnya dilipat sedikit lalu dilengketkan apa ditemplekan dilem sedikit-sedikit biar gak lengket di tangan ini kena kena lem nih teman-teman oke gampang kan kalau teman-teman mau belajar membuat miniatur lihat aja tutorial-tutorial yang sudah pernah aku buat disana lengkap kalau misalkan ada yang belum paham silahkan komentar di bawah oke teman-teman gitu aja cara menempelkan kalengnya mudah-mudahan bermanfaat di lain waktu kita sambung lagi seputar miniaturnya sekian aja dari Warsitocraft kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pancen oke yes yes yes